Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 11. Oh oh cuiling manggut-manggut. Para pemuda desa itu menyeret keempat penjahat ke rumah kepala desa orang tua tersebut dan putrinya juga ikut ke sana. Kepala desa menyambut kedatangan mereka dengan ramah, tapi wajahnya tetap murung. Terima kasih, kalian telah berhasil menangkap keempat penjahat yang menyamar arwah gentayangan ujar kepala desa sambil manggut-manggut. Chung Chu Sahwut salah seorang pemuda. Bukan kami yang menangkap keempat penjahat itu, oh kepala desa bingung. Kalau begitu, siapa yang menangkap mereka cuiling dan ayahnya segera tampil ke depan. Bukan main gagahnya ketika orang tua itu menampilkan diri, sehingga membuat cuiling nyaris tertawa geli. Chung Chu, kepala desa, yang menangkap keempat penjahat itu adalah seorang pemuda tampan berbaju putih, orang tua itu memberitahukan dengan suara lantang. Kemarin pemuda tampan itu datang ke rumahku. Ketika mendengar ada arwah gentayangan, maka dia menginap di rumahku untuk menangkap arwah gentayangan itu. Pengah malam ini dia berhasil, ternyata bukan arwah gentayangan, melainkan keempat penjahat itu yang menyamar arwah gentayangan, oh kepala desa terbelalak. Siapa pemuda itu? Oh orang tua itu menggelengkan kepala. Aku sudah lupa, Chung Chu aku memanggilnya adik Hyong. Cuiling memberitahukan dan sekaligus menutur tentang kejadian tengah malam itu. Haah kepala desa mendengar dengan mulut terngana, begitu pula para pemuda desa yang berkumpul di situ. Dia bilang mau pergi menolong para gadis yang diculik itu, Cuiling menambahkan. Mungkin tidak lama lagi dia akan kemari, syukurlah ucap kepala desa, kemudian berseru lantang. Mari kita bunuh keempat penjahat itu jangan cegah Cuiling. Kenapa kepala desa tercengang? Chung Chu, pemuda itu telah berpesan, kita boleh menghukum keempat penjahat itu, tapi tidak boleh membunuh mereka. Kalau begitu, gantung keempat penjahat itu di pohon tunggu. Pemuda itu kemari menghukum mereka ujar kepala desa. Para pemuda desa segera mengikat keempat penjahat tersebut, kemudian menggantung mereka di pohon. Kalian harus segera memanggil para orang tua yang kehilangan anak gadisnya untuk berkumpul di sini, sebab menurut Nonaling, tidak lama lagi pemuda itu akan kemari bersama para gadis yang diculik itu. Ya, Chung Chu sahut para pemuda desa. Mereka segera pergi memanggil para orang tua yang kehilangan anak gadisnya. Biasanya kepala desa sangat memandang rendah ayah Cuiling yang miskin itu. Tapi kini sikapnya telah berubah sama sekali, bahkan menyuguhkan air teh pula kepadanya, sehingga membuat orang tua itu gembira. Tio Chia Hyong mengerahkan ginkang menuju biara teratai merah tak segera apa lama kemudian, ia sudah sampai di biara itu. Biara tersebut sudah tua, bahkan sudah rusak, dan pintu halamannya tinggal sebelah. Tio Chia Hyong mengerutkan kening, lalu perlahan-lahan berjalan memasuki halaman biara itu. Tiada seorang pun berada di situ. Tio Chia Hyong berdiri sambil memandang jarah yang tak diurus itu sekonyong-konyong berkelebat belasan bayangan putih ke arahnya. Belasan orang itu semuanya berpakaian kematian. Pada waktu bersamaan, terdengar suara tawa menyeramkan yang lengking-lengking, kemudian muncul seorang berpakaian pendeta orang itu tampak aneh sekali, sebab mukanya dirias dengan bedak dan bibirnya dimarahkan. Eh, orang itu kelihatan tertegun ketika melihat Tio Chia Hyong. Siapa engkau adik manis Tio Chia Hyong melongo ketika mendengar ucapannya orang itu, sebab mirip suara wanita yang mengalun lembut. Engkau siapa Tio Chia Hyong balik bertanya. Adik manis, aku in yang hoatsu, pendeta banci. Orang itu tersenyum genit sambil menatap Tio Chia Hyong dengan matlah, tak berkedip ternyata engkau in yang hoatsu. Tio Chia Hyong mangguk-mangguk adik manis, engkau kenal aku in yang hoatsu mengerlingkan matanya. Jadi engkau kemari mencari kuya Tio Chia Hyong mengangguk. Bagus-bagus in yang hoatsu tersenyum mari kita bersenang-senang. Aku jamin engkau pasti merasa puas in yang hoatsu bentak Tio Chia Hyong mendadak. Kenapa engkau menyuruh anak buahmu menculik para gadis desa itu? Wah in yang hoatsu tertawa kecil adik manis, kok engkau begitu galak sih tapi aku senang deh padamu in yang hoatsu bentak Tio Chia Hyong lagi. Cepatlah melepaskan para gadis itu itu mana boleh sahut in yang hoatsu. Mereka sudah ku jadikan pelayan-pelayanku tapi, aku bersedia melepaskan gadis-gadis itu, asal engkau mau menemaniku selamanya omong kosong Tio Chia Hyong menatapnya. Hari ini aku harus menumpas kalian semua oh ya in yang hoatsu tertawa geli, kemudian berseru dengan suara parau. Kalian cepat tangkap adik manis itu Tio Chia Hyong tertegun karena mendadak suara in yang hoatsu berubah parau, padahal semula mengalun begitu lembut belasan orang itu langsung menerjang ke arah Tio Chia Hyong. Dengan cepat-cepat pemuda itu bergerak menggunakan ilmu langkah kilat. Tempak bayangan berkelebat laksana kilat, kemudian terdengarlah suara jeritan di sana sini. Ak-a-a-a, belasan orang telah roboh sambil merintih-rintih terbelalak in yang hoatsu menyaksikan ia siapa kau bentaknya parau. Tidak usah tahu siapa aku yang jelas aku harus menumpasmu hari ini, karena engkau telah melakukan kejahatan sahut Tio Chia Hyong. Oh, ya suara in yang hoatsu mengalun lembut lagi, kemudian tersenyum genit seraya berkata lihatlah bukankah aku gadis yang sangat cantik sekali? Kau pasti jatuh cinta kepadaku ayolah, mari kita bersenang-senang di dalam biara Tio Chia Hyong memandangnya, seketika itu in yang hoatsu berubah menjadi seorang gadis yang amat cantik, bahkan badannya meliuk-liuk merangsang. Menyaksikan itu, Tio Chia Hyong tahu in yang hoatsu memiliki ilmu hitam. Karena itu, ia pun mengerahkan ilmu penakluk iblis. In yang hoatsu Tio Chia Hyong tersenyum. Lihatlah aku ayahmu, cepatlah engkau berlutut haaah. Tanda tanya in yang hoatsu terkejut bukan main, sebab mendadak ia melihat almarhum ayahnya berada di hadapannya, sehingga membuatnya nyaris berlutut. Haa ha Tio Chia Hyong tertawa geli. Engkau, in yang hoatsu terbelalak. Engkau mahir ilmu hitam juga tidak. Tio Chia Hyong menggeleng kepala. Itu yang disebut senjata makan tuan. Lihat benta in yang hoatsu dengan suara berwibawa. Aku iblis dari neraka yang akan membunuhmu. Mendadak in yang hoatsu berubah menjadi sosok makhluk yang sangat menyeramkan, langsung menerjang ke arah Tio Chia Hyong. Aku si penakluk iblis ujar Tio Chia Hyong halus. Iblis, cepatlah menyerah aaaah, jerit in yang hoatsu. Ternyata dirinya telah terserang, ilmu penakluk iblis, sehingga membuat sekujur badannya mengucurkan keringat. Ia mundur beberapa langkah, dan cepat mengeluarkan sebatang tongkat pendek berkepala ular. Lihat serangan in yang hoatsu menyerang Tio Chia Hyong dengan tongkat berkepala ular itu. Tio Chia Hyong menghindar dengan ilmu langkah kilat, in yang hoatsu tertegun karena mendadak pemuda itu telah hilang dari hadapannya. Kini barulah ia tahu telah menghadapi pemuda yang berilmu tinggi, bahkan dapat membuyarkan itmu hitamnya pula. Maka diam-diam ia mengambil keputusan untuk kabur. Tio Chia Hyong yang masih belum berpengalaman tidak mengetahui itu sekonyong-konyong in yang hoatsu melemparkan sesuatu ke bawah terdengarlah letusan yang menimbulkan asap tebal. Asap beracun namun Tio Chia Hyong tidak mengalami apapun, sebab dirinya kebal terhadap racun. Begitu asap itu sirna, Tio Chia Hyong terkejut mendapati in yang hoatsu ternyata telah kabur. Tio Chia Hyong menggeleng-gelengkan kepala, menyesali ketelendurannya. Lalu melangkah menghampiri salah seorang yang masih menggeletak di situ. Di mana gadis-gadis itu tanyanya. Mereka, mereka disekap di sebuah kamar, jawab orang itu memberitahukan, Siaw Hiap, ampunilah kami aku sudah mengampuni kalian. Kini kepandaian kalian telah musnah, selanjutnya jadilah orang baik-baik orang itu mengangguk dengan wajah murung. Tio Chia Hyong masuk ke dalam darah tua itu. Didengarnya ada suara tangisan di sebuah kamar, segeralah ia membuka pintu kamar itu, maka tampak belasan gadis berada di dalam. Kakak, kakak seru Tio Chia Hyong memberitahukan. Kalian jangan takut, Aku kemari untuk menolong kalian terima kasih sahut gadis-gadis itu serintak dan ikut Tio Chia Hyong keluar. Begitu sampai di luar biara, barulah Tio Chia Hyong ingat akan satu masalah, dari tempat ini menuju ke desa cukup jauh, berarti gadis-gadis itu harus berjalan kaki, sebab tidak ada kuda. Tidak ada kuda, jadi kalian terpaksa harus berjalan kaki pulang ujar Tio Chia Hyong. Tidak apa-apa, ujar gadis-gadis itu tapi kami harap siang hiap, tentu Tio Chia Hyong tersenyum. Aku pasti menjaga kalian sampai di desa terima kasih, siang hiap ucap gadis-gadis. Setelah hari agak siang, barulah mereka sampai di rumah kepala desa. Betapa gembiranya para orang tua bertemu anak gadis mereka. Tak henti-hentinya mereka menjura sambil mengaturkan terima kasih kepada Tio Chia Hyong. Siang hiap kepala desa mendekati Tio Chia Hyong. Terima kasih atas pertolonganmu, sehingga putriku bisa selamat. Sama-sama Tio Chia Hyong tersenyum. Chung Chu, kepala penjahat itu ternyata In Yang Hoat Su, jadi, dia tidak bisa mengganggu anak gadis harap Chung Chu tenang, kepala desa itu manggut-manggut mengerti akan maksud Tio Chia Hyong. Siang hiap, karena engkau telah menolong putriku dan lain-lainnya, maka aku akan memberimu hadiah. Tidak usah Tio Chia Hyong menggeleng kepala yang penting. Chung Chu jangan bertindak semena-mena, terhadap penduduk kepala desa mengangguk dan, tambah Tio Chia Hyong. Ayah Chuiling sangat baik terhadapku, aku harap Chung Chu bersedia membantunya, tentu, tentu kepala desa mengangguk aku akan memberikannya sawah yang luas, ujarnya kemudian. Tio Chia Hyong menghampiri Ayah Chuiling, sementara orang tua itu terus tertawa gembira. Paman, kepala desa sudah berjanji akan memberikan sawah yang luas. Selanjutnya Paman tidak perlu merasa bersusah lagi, Tio Chia Hyong memberitahukan sambil tersenyum. Oh, B, benarkah itu tanya orang tua itu tak percaya? Benar, sahut kepala desa sambil mangguk-manggut. Aku telah berjanji pada si Yau Hiap ini, tentunya aku tidak akan mengingkarinya, terima kasih, Chung Chu ucap orang tua itu. Tio Chia Hyong menjura pada semua orang. Maaf, aku mau mohon diri, ujarnya kemudian. Adik Hyong, seru Chuiling dengan metu mulai basah begitu cepat, engkau mau pergi ya sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Kakak Ling, ayahmu sudah tua, jagalah dia baik-baik adik Hyong, air metu Chuiling mulai meleleh. Tio Chia Hyong tersenyum lagi. Namun mendadak dia bergerak, seketika badannya berkelebat laksana kilat meninggalkan tempat itu. HRRP, kepala desa terkejut melihatnya. Dia, dia benar-benar sing hiap, kesatria, pek isin hiap, peisin hiap, kesatria baju putih, seru semua orang yang berada di situ. Adik Hyong, Chuiling yang terisak-isak kembali meneriakan nama pemuda sakti itu sejak itu, dikenalah pek isin hiap dalam merimba persilatan. Kesatria baju putih yang selalu menolong orang dan menumpas para penjahat dengan kera memusnahkan kepandayan mereka. Bab 19 Panggung Cari Jodoh. Tio Chia Hyong terus melanjutkan perjalanannya menuju puri angin halilintar. Dalam perjalanan itu dia sambil acap kali menolong orang sakit, juga menumpas para penjahat. Hanya saja ia tidak pernah membunuh, melainkan memusnahkan kepandayan mereka. Karena itu, lambat laun menjulukannya mulai dikenal dalam merimba persilatan. Pagi ini ia memasuki sebuah kota yang cukup besar. Kota Anwiai termasuk kota perdagangan, tidak mengherankan kalau keadaannya begitu ramai. Ini suasana kota tersebut tampak lebih ramai, di sana-sini terlihat orang berkumpul membicarakan sesuatu sambil tertawa. Tio Chia Hyong yang baru tiba di kota Anwiai itu terheran-heran menyaksikannya, sama sekali tidak tahu apa yang dibicarakan warga kota. Kemudian ia memasuki sebuah kedai yang sangat ramai. Tidak ada tempat kosong sehingga terpaksa dia berdiri sambil menengok ke sana kemari. Ia melihat dua orang lelaki yang sedang bersantap sambil mengobrol tak henti-hentinya. Karena di situ masih ada tempat kosong, maka Tio Chia Hyong mendekati mereka. Maaf ucapnya sambil menjura pada kedua orang itu. Bolehkah aku duduk di sini silakan sahut salah seorang sambil memandangnya. Terima kasih Tio Chia Hyong tersenyum dan duduk segera seorang pelayan menghampirinya. Cuan mau makan apa semangkok nasi dan sop sapi, jawab Tio Chia Hyong. Tak lama kemudian, pelayan sudah menyediakan pesanan Tio Chia Hyong. Ketika ia mulai bersantap, kedua orang di dekatnya terdengar mengobrol lagi. Nanti sore, pertandingan itu pasti menarik sekali, haha pasti merupakan pertandingan yang sangat menarik tapi orang yang berbadan gemuk menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin juga ada yang akan mati dalam pertandingan itu benar, temannya manggut-manggut. Sebab pemuda jahat itu pasti muncul, jadi, ah-ah-ah orang berbadan gemuk menghela nafas panjang. Siapa yang mampu mengalahkannya? Nona tanpasti ya ah temannya menggeleng-geleng kepala, guru silatan berharap ada orang yang mampu mengalahkan pemuda jahat itu tapi di dalam kota ini mana ada orang yang mampu mengalahkan pemuda itu. Mendengar percakapan itu, Tio Chia Hyong merasa tertarik. Ia memandangi orang yang berbadan gemuk seraya bertanya. Maaf sebetulnya ada pertandingan apa di kota ini? Cuan kedua orang itu langsung memandang Tio Chia Hyong, mereka berdua tampak tercengang. Eh saudara bukan warga kota ini. Orang berbadan gemuk balik bertanya. Bukan, Tio Chia Hyong tersenyum. Aku cuma mampir di kota ini, oh-oh orang berbadan gemuk itu manggut-manggut. Pantas saudara tidak tahu, bolehkah saya tahu pertandingan apa yang Tio Chia Hyong perbincangkan tadi? Tentu boleh, sahut orang berbadan gemuk itu. Di kota ini terdapat seorang guru silat, Tan Kiat Sih namanya. Beliau punya seorang putri yang cantik jelita bernama Tan Licu, gadis itu berkepandaian tinggi, sambung temannya. Sebab gadis itu mendapat bimbingan dari seorang yarawati pengembara. Oh Tio Chia Hyong makin tertarik lalu kenapa ada suatu pertandingan itu merupakan sayembara, sahut orang berbadan gemuk memberitahukan, ternyata nona Tan telah saling mencinta dengan seorang pemuda bernama Lime He Beng. Guru Tan sangat suka pada Lime He Beng, karena Lime He Beng merupakan pemuda baik, karena itu, guru Tan berniat menjodohkan mereka. Namun, kenapa tanya Tio Chia Hyong? Mendadak muncul Liu Xiaokun ke rumah guru Tan untuk melamar putrinya. Hal itu membuat guru silat Tan jadi serba salah, tutur orang berbadan gemuk sambil menggeleng-geleng kepala. Kenapa guru Tan harus serba salah? Bukankah dia boleh menolak pinangan Liu Xiaokun itu selidik Tio Chia Hyong? Kalau guru Tan menolak langsung, berarti guru Tan dan putrinya bakal selaka, orang berbadan gemuk menarik nafas. Loh Tio Chia Hyong tercengang. Kenapa begitu Liu Xiaokun berkepandaian sangat tinggi dan berhati kejam pula, orang berbadan gemuk memberitahukan, Liu Xiaokun selalu berlaku sewenang-wenang di kota ini, bahkan sering pula mengganggu para anak gadis siapa berani melawannya, pasti mati di ujung pedangnya Oh Tio Chia Hyong mengerutkan kening. Kenapa orang tuanya membiarkannya berbuat sewenang-wenang begitu orang tuanya cuma tahu bersenang-senang, mana bisa mendidik putranya? Sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Lagi pula, guru Liu Xiaokun malah lebih kejam, sering membunuh orang hanya karena urusan kecil, siapa guru Liu Xiaokun? Gurunya adalah Tok Ganshin Choa, ular sakti mati satu, Oh ya, apakah Lim Hebeng itu mengerti ilmu silat? Tanya Tio Chia Hyong mendadak. Mengerti tapi, kenapa tanya Tio Chia Hyong cepat? Kepandainya masih di bawah nonatan, tidak mampu melawan Liu Xiaokun. Aku yakin dia akan mati di tangan Liu Xiaokun yang berhati kejam itu, dikarenakan itu, sambung temannya guru silat tan mendirikan sebuah panggung sayembara. Pemuda dari manapun diperbolehkan bertanding di atas panggung itu siapa yang mampu mengalahkan nonatan, maka akan dijodohkan kepadanya Oh Tio Chia Hyong tersenyum. Kalau begitu, bagaimana dengan Lim Hebeng yang mencintai nonatan tentu harus ikut bertanding namun pasti muncul Liu Xiaokun, maka Lim Hebeng akan celaka di tangan pemuda kejam itu, di kota ini tidak ada pemuda yang berkepandain tinggi untuk mengalahkan Liu Xiaokun tanya Tio Chia Hyong. Kalau ada, Liu Xiaokun tentu tidak akan berani berbuat sewenang-wenang. Ah 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 entah apa yang akan terjadi dalam pertandingan itu? Cuan, di mana panggung itu di depan rumah guru tan, di mana rumah guru silat tan itu di sebelah barat kota ini siapapun tahu rumah guru silat tan, jawab orang berbadan gemuk sambil menetapnya. Apakah saudara mengerti ilmu silat mengerti sedikit ujar Tio Chia Hyong dan tersenyum? Siapa yang melakukan kejahatan, harus mendapat ganjarannya lanjutnya menandaskan. Memang orang berbadan gemuk manggut-manggut. Tapi, siapa yang mampu mengalahkan Liu Xiaokun itu di mana ada kejahatan, di situ akan muncul kebenaran dan keadilan ujar Tio Chia Hyong serius, lalu bangkit berdiri ketika ia mau membayar, orang berbadan gemuk itu mencegah saudara, biar aku saja yang membayar, terima kasih ucap Tio Chia Hyong, ia meninggalkan kedai itu. Tio Chia Hyong berteduh di bawah pohon rindang di depan sebuah biara. Beberapa saat kemudian, pintu halaman biara itu terbuka, tampak dua huwasyo berjalan keluar. Begitu melihat Tio Chia Hyong duduk di bawah pohon, kening kedua huwasyo itu tampak berkerut. Hei kenapa engkau duduk di situ bentak salah seorang huwasyo itu? Tio Chia Hyong memandang kedua huwasyo muda itu dengan penuh keheranan. Biasanya para huwasyo selalu bersikap ramah terhadap orang, namun kedua huwasyo muda itu bersikap begitu kasar. Maaf ucap Tio Chia Hyong sambil bangkit berdiri, aku numpang beristirahat sejenak di sini, engkau tidak boleh duduk di situ bentak kedua huwasyo muda itu. Akan mengotori biara apa terkejut Tio Chia Hyong mendengarnya. Aku berdiri di sini, mana mungkin mengotori biara yang di dalamnya? Kedua huwasyo itu mengangguk, apakah ini termasuk ajaran buda? Tanya Tio Chia Hyong mendadak. Jangan banyak omong, cepatlah pergi bentak salah seorang huwasyo itu dengan wajah tak senang. Anak muda seorang wanita berusia 40 lebih mendekatinya. Lebih baik berteduh di rumahku saja bibi, Tio Chia Hyong tidak menyangka akan muncul seorang wanita baik hati itu. Anak muda, percuma berdebat dengan huwasyo huwasyo itu, ujar wanita itu dengan suara pelan. Mereka huwasyo huwasyo mati duwitan kalau orang kaya bersembahyang di biara itu akan disambut dengan ramah, tapi orang miskin yang bersembahyang, mereka sama sekali tidak menghiraukannya. Oh Tio Chia Hyong melongo mendengar penuturan wanita setengah baya itu. Omitohut ucap kedua huwasyo itu. Kalian berdua masih menyebut Omitohut Tio Chia Hyong tersenyum dan menambahkan. Apakah kalian tidak takut tertimpa oleh Omitohut itu wanita itu tersenyum, kemudian mengajak Tio Chia Hyong ke rumahnya. Rumah itu cukup besar, memiliki halaman depan dan belakang, namun keadaannya tampak sudah tua. Anak muda, silakan duduk ucap wanita itu setelah masuk ke rumahnya. Terima kasih. Bidi inhyo seru wanita itu. Cepat suguhkan air telit dia, suara sahutan dari dalam terdengar. Tidak usah repot-repot. Bibi ujar Tio Chia Hyong. Tak lama kemudian, muncul seorang gadis cantik berusia sekitar enam belas membawakan secangkir teh. Begitu melihat Tio Chia Hyong, gadis itu nampak terpanah sebentar. Silakan minum ucap gadis itu sambil menaruh cangkir di hadapan Tio Chia Hyong. Terima kasih. Nona sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum, senyuman itu membuat hati gadis tersebut berdebar-debar tidak karuhan. Anak muda, wanita itu tersenyum. Dia putriku, Yakpin Nyo namanya, Oh ya, namamu namaku Tio Chia Hyong, jawabnya memperkenalkan diri. Kelihatannya engkau bukan orang kota ini ya, kan ya, Tio Chia Hyong mengangguk pagi tadi aku baru tiba di kota ini, oh 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 wanita itu manggut-manggut. Nona Inhyo ujar Tio Chia Hyong sambil memandangnya. Engkau pernah belajar silat, kan eh, Yakpin Nyo tercengang. Kok engkau tahu aku melihat gerak langkahmu tadi, kalau begitu, Yakpin Nyo menatapnya dalam-dalam. Engkau pasti pernah belajar silat juga, bukan Tio Chia Hyong mengangguk, engkau memiliki ilmu silat tinggi, tanya Yakpin Nyo mendadak tidak begitu tinggi, sahut Tio Chia Hyong sambil tersenyum. Gadis itu tampak kecewa kalau engkau memiliki ilmu silat tinggi, aku mau minta petunjuk Inhyo ibunya menegur. Kenapa kau jadi cerwet hari ini Chia Hyong adalah tamu, tidak boleh kurang ajar ibu Yakpin Nyo tertawa gelikapan sih aku kurang ajar padanya. Kok ibu kelihatan membelanya Ohya, ibu ketemu dia di mana di depan biara wanita itu menggeleng-geleng kepala. Ibu lihat dia duduk di bawah pohon depan biara, kemuran muncul dua orang Huoshio muda mengusirnya, maka ibu mengajaknya kemari Oho Ohyapin Nyo manggut-manggut, kemudian mendengus. Para Huoshio di biara itu memang keterlaluan, dasar maturuitan pula lebih baik jangan jadi Huoshio, itu akan menambah dosa mereka. Mereka cuma mengenakan jubah Huoshio dan kepala digundul. Namun mereka sama sekali tidak mengerti ajaran Buddha, ujar Tio Chiehiong sambil menggeleng-geleng kepala kalau aku sebagai kuan impousat, kupukul kepala mereka yang gundul itu agar sadar ujar Yapin Nyo. Eh, Nyo, tidak boleh berkata begitu tegur ibunya. Nona Inhyo, walau bukan kuan impousat, engkau pun boleh mengetuk kepala mereka ujar Tio Chiehiong tersenyum. Nanti kalau ada kesempatan, aku ketuk kepala mereka satu persatu ujar Yapin Nyo sambil tertawa kecil. Anak muda, wanita itu menggeleng-geleng kepala. Putriku memang nakal, aku terlampau memanjakannya Ohya, di mana ayahnya tanya Tio Chiehiong mendadak. Ketika dia berumur tiga tahun, ayahnya meninggal karena sakit, wanita itu memberitahukan dengan wajah murung, sejak itu aku menjanda, maaf, aku telah menimbulkan kedukaan bibi ucap Tio Chiehiong merasa tidak enak. Anak muda, itu telah berlalu, wanita itu tersenyum getir. Eh, ujar Yapin Nyo pada Tio Chiehiong. Apakah engkau tahu guru silatan menyelenggarakan sebuah sayang baratau? Tio Chiehiong mengangguk. Aku sudah dengar itu eh, engkau pernah belajar ilmu silat. Apakah engkau mau ikut bertanding memperebutkan nonatan yang cantik? Jelipah itu, Yapin Nyo tegur ibunya dengan menatapin Nyo. Engkau kok sangat kurang ajar. Kenapa engkau memanggil dia eh? Begitu maaf ucap Yapin Nyo. Aku tidak tahu harus panggil dia. Apa engkau harus panggil dia? Kakak Hiong. Ujar ibunya memberitahukan Yapin Nyo mengangguk. Kemudian ujarnya sambil menggelenggelengkan kepala, ilmu silatku masih rendah. Kalau aku memiliki ilmu silat tinggi, aku pasti, Nona Inhyo, engkau mau ikut bertanding tanya Tio Chiehiong merasa kaget. Aku seorang gadis, Nona Tan juga gadis. Bagaimana mungkin aku akan ikut bertanding sahut Yapinhyo sambil tertawa kecil? Kalau begitu, kenapa engkau barusan bilang, maksudku apabila aku memiliki ilmu silat tinggi, maka aku akan menghajar Liu Xiaokun itu, Yapin Nyo menjelaskan. Oh 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 Tio Chiehiong manggut-manggut. Namun, Yapin Nyo menggelenggeleng kepala. Aku saja masih kalah bertanding dengan Nona Tan. Bagaimana mungkin mampu menghajar Liu Xiaokun yang jahat itu engkau pernah bertanding dengan Nona Tan itu? Tanya Tio Chiehiong heran. Ya tapi sekedar pertandingan persahabatan saja, Yapinhyo memberitahukan. Sebab kami saling bersahabat, engkau kalah bertanding melawannya Yapinhyo mengangguk 50 jurus kemudian, ranting kayunya berhasil menyentuh punggungku oh ya Tio Chiehiong menatapnya. Engkau belajar ilmu silat pada siapa beberapa tahun lalu, ibuku melihat seorang pengemis kedinginan di luar, maka ibuku menyuruhnya masuk dan memberi makan. Ternyata pengemis itu bisa ilmu silat, beliau mengajar aku ilmu pukulan dan ilmu pedang. Tapi tidak lama, tiga bulan kemudian, pengemis itu pergi, sejak itu aku terus-menerus melatih ilmu pukulan dan ilmu pedang yang diajarkannya, Tio Chiehiong manggut-manggut. Kakak Hiong, nanti sore engkau mau nonton pertandingan itu tanya Yapinhyo. Mau, Tio Chiehiong mengangguk, kita kesana bersama saja, usul Yapinhyo aku juga ingin menyaksikan pertandingan itu dasar anak nakal dengus ibunya, menggeleng-geleng kepala. Pemuda mana yang mau sama dirimu kalau engkau begitu bina ibu Yapinhyo tersenyum, usiaku baru enam betas, kenapa ibu kalut sih tentu kalut sahut ibunya. Engkau begitu binal, ibu kuatir engkau akan menjadi perawan tua, tidak apa-apa. Aku ingin menjadi seorang pendekar wanita kok sahut Yapinhyo, kemudian menoleh ke arah Tio Chiehiong saya bertanya, Kakak Hiong, engkau sudah punya kekasih belum usiaku baru menjelang delapan belas, belum memungkinkan punya kekasih, bukan Tio Chiehiong tersenyum. Masih kecil kok engkau begitu tampan, sopan dan ramah Yapinhyo menatapnya. Aku yakin pasti banyak anak gadis yang menyukaimu, entahlah Tio Chiehiong menggeleng kepala. Sayang sekali Yapinhyo menghela nafas. Nona Tan sudah punya kekasih, kalau belum, dia pasti akan jatuh cinta padamu, eh 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 tegur ibunya lagi. Masih kecil kok sudah membicarakan cinta lo? Ibu bagaimana sih sahut Yapinhyo? Tadi kalut karena tidak ada pemuda yang mau denganku, sekarang malah bilang aku masih kecil sudah membicarakan cinta. Jangan-jangan ibu sudah pikun Inhyo, wanita itu melotot. Hai hai Yapinhyo tertawa gelinah, makanya lain kali jangan suka menegur sembarangan. Sudahlah jangan banyak omong Tio Chiehiong mungkin sudah lapar, kita makan dulu ajak ibunya, mengalihkan pembicaraan. Bibi, aku, kakak Hyoong, jangan sungkan-sungkan ujar Yapinhyo sambil tersenyum. Anggaplah rumah sendiri betul, wanita itu manggut-manggut sambil tersenyum juga. Nak Chiehiong, anggaplah rumah sendiri terima kasih, Bibi, ucap Tio Chiehiong. Ayoh, kakak Hyoong Yapinhyo menariknya. Titik mari, kita ke dalam OOO 0000. Sebelum sore, Yapinhyo sudah mengajak Tio Chiehiong ke panggung tempat akan diadakan pertandingan silat itu. Tempat tersebut telah ramai sekali. Para penonton membeludak sehingga Tio Chiehiong dan Yapinhyo terpaksa berdiri agak jauh dari panggung. Panggung tersebut berukuran cukup besar dan tinggi. Tampak beberapa buah kursi di sisi panggung, namun masih kosong. Kursi itu untuk guru silatan dan beberapa tamu terhormat, Yapinhyo memberitahukan. Rumah yang besar itu rumah guru silatan, muridnya sudah mencapai ratusan, OOO Tio Chiehiong manggut-manggut. Engkau melihat Liu Xiaokun itu tidak mungkin belum hadir, sahut Yapinhyo sambil menyebarkan pandangannya. Tuh pemuda itu kekasih nonatan Tio Chiehiong menoleh ke sana, melihat seorang pemuda tampan berdiri agak depan, wajahnya kelihatan muram. Dia bernama Lame Hebeng, kantanya Tio Chiehiong. Engkau tahu tanya Yapinhyo, heran. Aku dengar dari orang, Tio Chiehiong tersenyum, kakak Hiong, wajah Yapinhyo agak kemerah-merahan. Tolong engkau jangan sering tersenyum, lo. Kenapa Tio Chiehiong bingung? Tahukah engkau senyumanmu membuat hatiku berdebar-debar tidak karuan, ujar Yapinhyo belak-belakan. Engkau, Tio Chiehiong kaget mendengar kata-kata gadis itu yang belak-belakan. Kakak Hiong Yapinhyo tersenyum. Lebih baik aku belak-belakan daripada aku yang saja. Ya, kan Tio Chiehiong mengangguk dan tersenyum lagi. Tuh Yapinhyo cemberut. Engkau senyum lagi itu disebabkan engkau senyum dulu barusan, jadi aku ikut tersenyum. Aku tidak bersalah, kan sahut Tio Chiehiong sambil menoleh ke tempat lain, sebab ia tersenyum lagi. Pura-pura, kata Yapinhyo merungut. Pura-pura apa tanya Tio Chiehiong sambil memandangnya barusan engkau senyum lagi, tapi mengarah ke tempat lain engkau kira aku tidak tahu. Ya Yapinhyo cemberut. Nona Inhyo, aku, aku, Tio Chiehiong menggeleng-gelengkan kepala. Kakak Hyong, kau panggil saja aku adik In jangan memanggil Nona atau Yapinhyo melotot. Baik, Tio Chiehiong mengangguk kalau sudah menjawab baik, haruslah memanggilku adik In tandas gadis itu tagi. Adik In panggil Tio Chiehiong dan nyaris tertawa geli karena gadis itu memang nakal dan lincah nan aku senang sekali Yapinhyo tersenyum. Adik In, engkau boleh senyum, kenapa aku tidak tanya Tio Chiehiong mendadak. Senyumanku membuat hatimu berdebar-debar tidak gadis itu balik bertanya sambil menetapnya. Tidak jawab Tio Chiehiong pulos, Yapinhyo tampak kecewa. Tapi, tambah Tio Chiehiong. Senyumanmu sangat manis, oh wajah gadis itu langsung berubah kalau begitu, aku harus terus senyum, jangan Tio Chiehiong menggeleng kepala. Nanti orang lain akan mengira dirimu gadis Sinting, masa bodoh Yapinhyo tertawa. Mendadak terdengar tepuk sorak yang riuh gemuruh, ternyata seorang pria berusia lima puluhan bersama seorang gadis cantik jelita berjalan menuju ke panggung. Tuh guru silatan dan putrinya beberapa pemuda yang mengikuti dari belakang adalah murid-murid kesayangannya, oh 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 Tio Chiehiong manggut-manggut sambil melihat ke panggung. Nona tan memang cantik jelita engkau tertarik ya tanya Yapinhyo. Tertarik Tio Chiehiong tersenyum. Dia sudah punya kekasih, lagi pula usianya lebih tua dari aku, jadi engkau tidak tertarik padanya Yapinhyo menetapnya. Tentu tidak sahut Tio Chiehiong sungguh-sungguh. Kakak Hyo bisik gadis itu engkau tertarik padaku eh Tio Chiehiong tertegun. Adikin, engkau. Kakak Hyo, kau harus tahu aku seorang gadis yang suka berterus terang, jadi, aku harap jangan kau mengira aku gadis yang tak tahu malu memang ada baiknya berterus terang, ujar Tio Chiehiong sambil manggut-manggut. Ketika Yapinhyo ingin mengatakan sesuatu, mendadak guru silat tan meloncat ke atas panggung, lalu berkata dengan lantang. Karena itu, Yapinhyo betal mencetuskan apa yang ingin dikatakannya itu. Aku mendirikan panggung ini, untuk memberi kesempatan pada kaum pemuda yang memiliki ilmu silat, Siapa yang dapat mengalahkan putriku, maka dia adalah jodohnya. Terdengarlah tepuk sorak gegap gempita. Pemuda mana yang tidak ingin mempersunting tan licu yang cantik jelita itu? Apabila ada pemuda yang dapat mengalahkan putriku tapi, lanjut guru silat itu. Kalau masih ada penantang lain, maka harus bertanding lagi melawan si penantang itu. Peraturan dalam pertandingan ini, baik tangan kosong maupun bersenjata, dilarang saling gelukai pertandingan tangan kosong cukup saling menjatuhkan, pertandingan dengan senjata cukup saling menyentuh saja bagi siapa yang melanggar peraturan ini, walau menang tetap dianggap tidak seharap para peserta mentaati peraturan tersebut. Setelah mengumumkan itu, guru silat tan meloncat turun. Tak lama tampak tan licu meloncat ke atas, lalu menjura pada para penonton seraya berkata sambil tersenyum lembut. Pemuda mana yang ingin memberi pelajaran padaku, aku persilakan naik seketika meloncat ke atas seorang pemuda bertubuh kurus. Begitu sampai di atas panggung, ia pun menjura pada tan licu. Aku ingin bertanding dengan nona ujarnya baik, tan licu mengangguk bertanding dengan tangan kosong atau dengan senjata tangan kosong saja, sahut pemuda kurus itu. Silakan menyerang ujar tan licu. Maaf pemuda kurus itu mulai menyerang, namun tidak sampai 20 jurus, pemuda kurus itu telah roboh, lalu meloncat turun dengan wajah merah padam. Uuuuh para penonton berteriak-teriak gemuruh setelah pemuda kurus itu turun, tampak seorang pemuda meloncat ke atas lagi, namun pemuda itu juga roboh dalam 20 jurus. Uuuuh teriak para penonton lagi. Ya ah Yapin Nyo yang menonton itu menggeleng-geleng kepala. Tidak ada pemuda berkepandaian tinggi naik ke panggung sabar bisik Tio Chiyahyong. Makin lama pasti makin seru, eik kakak Hyong Yapin Nyo menatapnya. Lebih baik engkau coba bertanding dengan nonatan itu adikin Tio Chiyahyong tersenyum. Kalau aku roboh di tangannya, bukankah aku akan mempermalukanmu benar juga, Yapin Nyo manggut-manggut. Nanti nonatan akan menganggap aku membawa gentong nasi kemari, engkau lah yang telah menganggap diriku gentong nasi sahut Tio Chiyahyong sambil tertawa kecil. Eh, maaf, maaf kakak Hyong ucap Yapin Nyo sementara di atas panggung, berturut-turut tan licu telah mengalahkan beberapa pemuda. Mendadak meloncat ke atas seorang pemuda tampan. Naseru Yapin Nyo. Itu dia, kekasih nonatan adikin bisik Tio Chiyahyong. Percayalah, nonatan pasti kalah bagaimana mungkin sahut Yapian Nyo. Kepandayan nonatan lebih tinggi, tak mungun pemuda itu dapat merobohkannya tapi nonatan akan pura-pura kalah, ujar Tio Chiyahyong dan melanjutkan, pemuda topan dapat mempersuntingnya, Ah Yapin Hia kurang percaya. Di atas panggung itu telah terjadi pertandingan yang cukup seru, setelah peluhan jurus kemudian, tan licu tampak terhuyung-huyung. Tuh ya, kan Tio Chiyahyong tersenyum. Bukankah nonatan telah kalah dari mana kau tahu? Tanya Yapin Hia heran. Mereka berdua telah saling mencinta, tentu saja nonatan harus mengalah agar pemuda itu dapat memenangkannya. Mendadak Yapin Hia menunjuk ke arah kiri. Lius Yau Kun itu telah datang bersama anak buahnya. Tio Chiyahyong segera memandang ke arah itu tampak seorang pemuda berpakaian mentereng berjalan mendekati panggung dengan kepala terangkat-angkat. Para penonton begitu melihat kemunculan pemuda itu, langsung menyingkir setelah dekat panggung, Lius Yau Kun tertawa panjang, lalu meloncat ke atas. Ia menjura padatan licu, tapi memandang sinis pada Lin Hie Beng. Saudara Lin, engkau telah mengalahkan nonatan maka kini aku menantang engkau baik Lin Hie Beng mengangguk kita bertanding dengan tangan kosong atau dengan senjata aku cukup menggunakan serasang tanganku, kau boleh menggunakan senjata apapun sahut Lius Yau Kun Jumawa. Mari kita bertanding dengan tangan kosong saja ujar Lin Hie Beng. MGMM Lius Yau Kun manggut-manggut. Engkau boleh mulai menyerang maaf ucap Lin Hie Beng, lalu menyerang Lius Yau Kun. Lius Yau Kun tertawa gelak sambil bergerak mengelak, kemudian balas menyerang, sementara Tan Licu masih tetap berdiri di pinggir panggung, gadis itu terus memperhatikan pertarungan. Tidak sampai 30 jurus, Lin Hie Beng pasti roboh, ujar Tio Chia Hiong pada Yap Pin Nyo yang sedang memperhatikan pertandingan seru itu. Kok engkau tahu Yap Pin Nyo heran? Lihat saja sahut Tio Chia Hiong. Pada jurus ke-20, Lin Hie Beng sudah tampak kewalahan menghadapi serangan Lius Yau Kun. Tan Licu yang berdiri di pinggir panggung terus mengerutkan kening. Diam-diam ia telah merabah gagang pedang di punggungnya. Itu tidak terlepas dari metel, Tio Chia Hiong lah tau apabila Lius Yau Kun berlaku jahat terhadap Lin Hie Beng, gadis itu pasti menolongnya. Hiaf teriak Lius Yau Kun sambil menyerang Lin Hie Beng, mengerahkan jurus ganas yang paling diandalkannya. Duk dada Lin Hie Beng terpukul sehingga badannya terhuyung-huyung ke belakang, kemudian mulutnya menyembur darah segar. Lius Yau Kun tertawa gelap, mendadak ia mengayunkan kakinya menendang Lin Hie Beng, dengan sebuah tendangan yang mematikan. Di saat bersamaan, Tan Licu bergerak menyerang Lius Yau Kun dengan pedangnya. Karena diserang secara mendadak, Lius Yau Kun terpaksa meloncat mundur, sehingga nyawa Lin Hie Beng tertolong. Tampak dua murid guru silatan meloncat ke atas, mereka berdua segera memapah Lin Hie Beng ke bawah. Hahaha Lius Yau Kun tertawa terbahak-bahak. Bagus-bagus aku memang ingin bertanding denganmu, nonatan yang cantik manis diam bentak tan licu, lalu menyerangnya lagi dengan pedang. Lius Yau Kun berkelit sambil tertawa. Dengan tangan kosong ia melayani tan licu. Lius Yau Kun memang berkepandayan tinggi, walau cuma bertangan kosong, ia masih berada di atas angin. Bahkan sekali-kali ia masih dapat merabah sepasang payudara gadis itu karena gusarnya tan licu menyerang Lius Yau Kun bertubi-tubi. Akan tetapi, pemuda itu masih dapat berkelit sambil menawal pipi tan licu. Puluhan jurus kemudian, Lius Yau Kun berhasil membuat pedang di tangan gadis itu terpental, sekaligus membuatnya jatuh pula. Lius Yau Kun telah menang dengan gemilang, tapi tiada seorang penonton yang bertepuk tangan, kecuali para anak buahnya saja yang bersorak-sorak gembira. Sialan kalau aku berkepandayan tinggi, aku pasti naik ke panggung menghajar pemuda itu ujar Yapin Hiyo dengan wajah merah padam karena gusar. Tenang bisik Tio Chiyahyong. Sebentar lagi pasti muncul seseorang menghajarnya, tidak mungkin Yapin Niemar menggeleng-geleng kepala. Ah celaka kakak licu, bagaimana mungkin gak akan kawin dengan pemuda jahat itu engkau menyebut nonatan kakak licu? Tanya Tio Chiyahyong heran. Aku memang selalu memanggilnya kakak licu. Engkau sih, Yapin Niemar menarik nafas panjang. Kenapa aku kalau dirimu berkepandayan tinggi, bukankah kau bisa ke panggung itu menghajar pemuda jahat itu tenang? Tio Chiyahyong tersenyum setelah mengalahkan tan licu, Lius Yau Kun tampak bertolak pinggang di atas panggung seraya berseru menantang. Siapa berani melawan aku? Ayoh, naik kemari. Huh, sombong benar pemuda itu kakak Hyong, tadi kau bilang ada seseorang akan menghajarnya, siapa orang itu aku sahut Tio Chiyahyong, mendadak tubuhnya bergerak, tahu-tahu sudah melesat ke arah panggung, kakak Hyong, Yapin Hyo terbelalak kaget. Mulutnya ternganga lebar karena sangat terperangah perlu diketahui, dari tempat di mana ia berdiri itu berjarak puluhan depa, namun Tio Chiyahyong mampu melesat sampai di panggung itu. Tio Chiyahyong mampu melakukannya sebab mengerahkan gingkangnya. Berjungkir balik di udara beberapa kali sambil berseru keras. Pemuda jahat, aku yang menerima tantanganmu betapa terkejutnya para penonton, melihat sesosok bayangan di udara dan berjungkir balik pula. Kemudian melayang ringan dan turun di atas panggung terbuka itu. Tan Licu menyaksikan itu dengan metel, terbelalak, la lebih terbelalak lagi ketika melihat seorang pemuda yang begitu tampan melayang di atas panggung itu. Liu Xiaokun juga terkejut bukan main, bahkan wajahnya sudah mulai pucat sementara guru silap tan tak henti-hentinya mengecek mata. Dia kelihatan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya barusan yang paling girang adalah Yapin Hyo, ia bertepuk-tepuk tangan sambil tertawa gembira karena itu, para penonton pun ikut bertepuk tangan dan bersorak-sorak sementara itu Yapin Hyo sudah mendesak ke depan. Guru silap tan juga bergirang dalam hati, ia yakin pemuda yang baru muncul itu pasti dapat merobohkan Liu Xiaokun. Siapa engkau? Tanya Liu Xiaokun sambil menapat Tio Chiai Hyong. Mau apa engkau naik kemari tidak usah tahu siapa diriku, Mau apa aku naik kemari, tentukah sudah tahu sahut Tio Chiai Hyong. Engkau ingin ikut bertanding memperebutkan nonatan Tanya Liu Xiaokun sambil mengerutkan kening. Tio Chiai Hyong tidak langsung menyahut, melainkan memandang Tan Licu yang berdiri sambil tersenyum, setelah itu, barulah ia berkata, Aku tidak berniat itu, lagi pula nonatan sudah punya kekasih, tidak lama lagi mereka akan melangsungkan pernikahan, Kalau begitu, untuk apa engkau naik kemari tanya Liu Xiaokun heran. Engkau pemuda jahat, bahkan sering mengganggu anak gadis orang dan sering membunuh orang pula. Maka, Tio Chiai Hyong menatapnya tajam. Aku naik kemah untuk menghajar dirimu. Engkau berani menghajar aku. Kenapa tidak tahukah engkau siapa guruku? Kalau tidak salah, gurumu adalah Tok Ganshin Choa, Ular Sakti Matu Satu, Ya, kan engkau kenal guruku tidak? Heto meter dengus liu Xiaokun. Kalau guruku berada di sini, engkau pasti takkan berani omong besar. Kalau gurumu berada di sini, aku juga akan menghajarnya, ujar Tio Chiai Hyong tanpa ragu dan takut. Bahkan kalau ayahmu berada di sini, aku akan menghajarnya pula sebab ayahmu cuma tahu bersenang-senang, sama sekali tidak bisa mendidik anak engkau berani menghina guru dan ayahku mentak liu Xiaokun gusar sekali. Tentu, Tio Chiai Hyong manggut-manggut. Ketika Tio Chiai Hyong mengatakan itu, Tan Lichu dan ayahnya nyaris tertawa geli begitu pula para penonton dan nyaping hiu yang telah berdiri dekat panggung itu. Engkau, saking gusar liu Xiaokun minundinya. Pemuda jahat bentak Tio Chiai Hyong cepat. Engkau membawa pedang, cepatlah hunus pedangmu. Aku akan melayanimu dengan tangan kosong. Baik liu Xiaokun menghunus pedangnya, kemudian mendadak menyerang Tio Chiai Hyong dengan sincoakiam hoat, ilmu pedang ular sakti. Lalu mengeluarkan jurus Tok Chua Katong, ular berbisa keluar goa, merupakan jurus yang berbahaya dan terganas dari ilmu pedang ular sakti. Akan tetapi, tiba-tiba badan Tio Chiai Hyong bergerak, tahu-tahu sudah hilang dari hadapan liu Xiaokun. Pemuda itu tersentak kaget, lalu menengok ke sana kemari. Kejadian itu membuat para penonton tertawa geli, salah seorang berseru. Dia berada di belakang liu Xiaokun segera membalikan badannya. Ternyata Tio Chiai Hyong berdiri di belakang sambil tersenyum-senyum. Hektometer dengus liu Xiaokun. Kalau engkau berani, sambutlah seranganku cuma bersembunyi di belakangku memang sudah waktunya aku menghajarmu sahut Tio Chiai Hyong. Hiyaat teriak liu Xiaokun keras sambil menyerangnya. Tio Chiai Hyong berdiri diam di tempat. Hal itu sungguh mengejutkan Tan Lichu, Guru Silat Tan dan Yap In Miu. Begitu pula para penonton, mereka terlongong-bengong. Liu Xiaokun tertawa girang, ia yakin pedannya pasti dapat menembus dada Tio Chiai Hyong. Akan tetapi, mendadak Tio Chiai Hyong mengibaskan lengan bajunya. Maka, teang-teang-teang. Pedang di tangan Liu Xiaokun telah patah menjadi beberapa potong. Ah-ah-ah, menyusul suara jeritan Liu Xiaokun. Badannya terpental beberapa dipadan jatuh di bawah panggung. Terdengarlah suara tepuk sorak yang riuh gemuruh. Rasakan itu ganjaranmu, pemuda jahat seru salah seorang penonton. Biar diam mampus dia pernah mengganggu adik perempuanku sambung yang lain sementara para anak buah Liu Xiaokun langsung menggotongnya pergi. Tio Chiai Hyong menjurah pada para penonton, lalu meloncat turun ke hadapan Guru Silat Tan. Ia menjurah memberi hormat pada lelaki setengah bayak itu. Maaf, Guru Tan aku telah mengganggu pertandingan itu, Sio Hiap Teh, terima kasih ucap Guru Silat Tan. Sio Hiap Tan licu menghampirinya. Aku pun mengucapkan terima kasih padamu, tidak perlu mengucapkan terima kasih Tio Chiai Hyong tersenyum. Paman, kakak licu Yak Pin Mio berlari mendekati mereka dengan wajah berseri-seri. Eh, In Mio Tan licu menatapnya heran. Engkau ikut menonton juga ya, Yak Pin Mio mengangguk, kemudian melotot ke arah Tio Chiai Hyong seraya menegurnya. Kakak Hyong engkau sungguh keterlaluan, bersambung ke bagian 12.